Kita bicara tentang kuburan, kuburan menurut Islam, menurut orang kafir, agama lain. Islam, kuburan sederhana, orang meninggal sangat sederhana, meninggal selesai, dikubur, didoain, dia sudah tinggalkan dunia ini. Tidak usah dihias-hias, tidak usah dihias-hias, tidak usah di macam-macam. Kubur, selesai, manusia terbaik di alam semesta, Nabi, di kafan dengan kain kafan, selesai cerita. Raja Arab Saudi yang sangat kaya raya, yang punya rumah mewah, punya rumah di atas gunung, kubur, selesai urusan. Terus ngapain, mau kasih harta macam-macam, tidak ada fedahnya, dia sudah mati. Dia sudah masuk dalam alam yang lain. Ada pun menurut agama lain, repot ya. Sebagian agama Ya, hartanya dibawa dalam kubur. Dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai? Apa yang dia sukai, dibawa dalam kubur. Hartanya dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai, Dibawa juga dalam apa? Dibawa dalam kubur. Bahkan zaman dahulu, sebagian raja, sebagian raja, pengawalnya dimasukkan kuburan juga. Pengawalnya ikut dikubur. Oleh, karenanya kuburannya mewah. Bayangkan kuburannya mewah. Kemudian emas-emasnya, jam Rolex yang dia suka dimasukin. Semuanya, jasnya dimasukin. Nanti ada orang-orang bahlul, gak alih. Ngambilin emas-emasnya. Tapi itu repot, dia luar biasa kayak gitu. Apa kata mereka? Bahwasannya, mereka masuk dalam alam lain, yang mirip dengan alam kita. Ya, makanya dia butuh juga barang-barang tersebut di alam tersebut ya. Bawa emas, bawa anu. Ya, mungkin kalau moto Harley-nya boleh dimasukin, dimasukin juga. Islam coba indah, itu semua buat ahli waris. Selesai. Malah begini kan, dia pelit, dia mau bawa. Sudah. Bahkan dia tulis, ini semua harus masukkan dalam kuburan ya. Misalnya, daftar masuk kubur. Satu, dua, tiga. Anak-anaknya nangis, gak dapat bagiannya. Ya, subhanallah. Agama Islam tidak seperti itu. Akhirnya diminta mereka juga apa? Mereka bakar. Dulu mereka bakar uang asli. Kenapa uang harus dibakar? Karena mereka butuh uang. Ya, aku mau beli apa di sana? Siapa yang jual gorengan dalam kuburan? Bakar uang. Sekarang bakar. Sekarang karena uang mahal, mereka bakar uang-uangan. Mobil-mobilan. Ya, ente bohongin dia. Dia punya mobil mewah, ente kasih mobil-mobilan. Begitu masuk di kuburan, mana mobil saya gede? Kasih mobil-mobilan dalam kuburan. Kasian. Ini kenyataan ya. Repot. Agama yang lain. Agama yang lain lagi. Biaya besar. Bakar mayat. Tunggu lihat. Bahkan mereka bakar mayat sampai biaya. Ada yang miliaran. Sampai kalau yang miskin-miskin, mereka tidak bisa bakar mayat. Mereka nunggu sampai ada orang kaya bakar mayat, baru mereka nebengkan. Subhanallah. Mayat pendam selesai. Islam, Alhamdulillah, agama yang mudah. Sebagian agama tadi sama, dihias, dirias, dikasih jas, diindah-indahkan. Kenapa? Mereka tidak kuat melihat kematian. Mereka ingin perginya orang ini santai-santai saja. Ada pun Islam, tidak. Antum melihat orang mati supaya ente ingat akhirat. Mereka ingin buat melihat orang mati, lupa akhirat. Paham? Paham? Mereka itu ingin melihat orang mati, tapi ente tidak ingat apa? Akhirat. Makanya dirias, dihias. Lihat indahnya apa? Islam. Jadi entah bagaimana Antum berada di agama yang sangat indah. Agama apa? Islam. Terima kasih telah menonton.